Halo sahabat Rio cosplay berjumpa lagi kali ini kita akan membuat helm topeng redhout tipe Ronin yang dimana ini detilnya sangat bagus ya ini keren banget dan ini helm Ronin versi kedua yang akan saya cetak nah ini kita buka dulu dengan aplikasi Meshmaker dan ini supaya tidak terlalu lama mencetaknya kita akan potong-potong dan ini udah saya edit jadi nanti akan dicetak perbagian nah kemudian ini bagian back cover ya untuk bagian helm belakang yang dimana nanti kita ini akan pasang magnet Neodium di bagian atas dan juga nanti kita tambahkan pengikat magnet di bagian samping ini harus kita ukur ulang supaya pas dengan helmnya untuk pencetakan kita memakai aplikasi Ultimaker Cura nah ini kalau kita lihat ya di sini masih dalam bentuk file STL nah ini kalau mau melihat keserasian antara bagian depan antara bagian depan dan bagian belakang kita bisa coba pakai aplikasi ini dan kita lihat kita ukur apakah ini sudah pas atau tidak kita atur posisinya dulu untuk bagian menyamping tinggal di puter-puter seperti ini saja nah kita lihat oke seperti ini tinggal nanti bagian covernya kita naikin sedikit untuk nempel pada bagian atas jadi ini helmnya full tertutup ya sampai tengkorak bagian belakang modelnya keren dan ini nanti kita cetak perbagian ya tidak langsung full satu helm seperti ini nah ini dia yang sudah selesai kita cetak masih kita tempel memakai isolasi ini saya cetak helm Ronin dan ribet ya dan ini kita bahas fokus ke Ronin dulu nah helm Roninnya sudah kita kasih lebih foksi dan surveyor jadi ini lebih mulus daripada yang mentahan cetak ini yang sudah selesai jadi ya udah glowing banget glossy nah ini juga bagian samping kita pasang efek carbon 5D makanya jadi glossy juga nah ini pada saat proses masih foksi ya dan naik ini pada tahap pengacatan warna merah ini cat mobil ya teman-teman ini sebenarnya aslinya glowing banget nah ini masih doff bagian belakang belum dikasih clear ini yang sudah dikasih clear pertama aslinya sebenarnya ini glossy banget entah kenapa kameranya mungkin yang kurang support ya jadi terlihat seperti biasa saja oke ini yang udah jadi ya tinggal pasang bagian matanya nah ini udah dipasang bagian mata dan kita gores-gores sebenarnya sayang banget nih udah glossy udah glowing gitu ya kita harus lukain supaya battle damage nya terlihat lebih nyata lebih real ya kita gunakan pakai alat kikir untuk melukai bagian kepala ya jadi seperti kena pukulan kena sabetan juga di bagian mata efeknya biasanya lebih sangar kalau efeknya di bagian dari sini seperti kena cakar ya atau kena untuk efek tembakan saya belum membuatnya jadi ini masih luka gores saja ya Nah biar efeknya lebih terlihat kita poliskan cat warna silver metallic tidak usah terlalu tebal ya kita kita gosok dulu pada bagian yang sudah kita lukain tadi tidak usah terlalu tebal nah ini sudah terlihat efeknya nanti kalau kering ini lebih lebih timbul ya warnanya eh tambahkan sedikit lagi nanti setelah silver ini kita tambahkan efek warna hitam jadi kayak ala-ala gosong gitu ini ditambahkan sedikit sedikit ya efeknya Oke sepertinya sih udah cukup Oh ternyata masih sedikit kurangnya di bagian samping ini teman-teman menggunakan cat mobil juga ya jadi silver metallic nya pakai cat mobil juga yang sudah kita campur thinner thinner A jadi ini cepat sekali ternyata kering Oke ini semuanya kita oleskan seperti ini bener-bener ini Ronin habis bertarung gitu ya Oke sepertinya udah cukup kita ambil lagi warna hitam doff nah ini warna hitam doff saya ambil dari cat semprot kaleng ya cat piloks yang sudah saya masukin ke botol juga sorry tadi masih cat silver ya ini yang hitamnya nah kita tambahkan di jadi tidak terlalu lama jaraknya setelah kita tadi mengoleskan warna silver diamkan sekitar tiga menit lalu kemudian oleskan dengan cat warna hitam doff seperti ini oke jangan terlalu tebal ya yang penting ada efek-efek hitamnya oke dioleskan pada setiap warna silver nah ini mungkin terlihat agak sedikit tebal ya karena tadi kuasnya ngambil terlalu banyak tapi tenang saja nanti kita akan gosok tisu atau kain nah ini teman-teman ya yang penting ada efek warna hitamnya tertinggal sedikit pada bagiannya bagian yang sudah kita lukain tadi di warna silver ini sebaiknya sih pakai kain ya ini saya gunakan tisu kadang-kadang dia nempel atau lengket malah robek di tempat situ nah ini baru kita gosok lagi nah kan sudah nempel tuh tisunya tuh jadi sebaiknya gunakan kain jangan terlalu ditekan yang penting warna hitamnya terlihat tidak terlalu tebal ya teman-teman ini masih terlalu tebal warna hitamnya nanti kita gosok lagi sedikit kalau perlu sedikit gunakan thinner supaya warna hitamnya tidak terlalu tebal nah ini yang sudah jadi kita coba pasang pada manekin ya teman-teman oke ini bagian belakang akan kita pasang nah itu bagian magnetnya kiri kanan sudah kita tambahin juga jadi sebaiknya pakai magnetnya ukuran agak sedikit besar ya supaya kalau kita jalan atau goyang bagian belakangnya tidak lepas ini sudah kuat nih ada 3 magnet yang nempel disana 3 ditambah dengan pasangan berarti 6 magnet yang ada di dalam helm atau back cover ini armornya yang belum selesai ya masih berupa rompi ini yang sudah kita coba tes karena memang sengaja dibuat rompi supaya armor ini bisa kita pakai jaket ya jadi enggak enggak repot bikin part armor lainnya nah ini yang sudah jadi dan saya coba bikin versi untuk masker ini maskernya keren ya masker Ronin anti-covid seperti ini teman-teman untuk bagian mata nanti kita ubah ini sengaja kita pakai warna doff dan carbon 3d nya juga warna doff kecuali yang helm kita pakai 3d yang carbon 5d untuk masker nanti kita ada ulasan tersendiri ya di video selanjutnya untuk membuat masker nah ini sangar gagah banget ya wah mantap dah pokoknya oke cukup sampai disini nanti kita buat video tentang masker sampai ketemu di video rius cosplay lainnya semoga menginspirasi see you bye bye selamat menikmati